Seorang yang kasih ilang Tuhan, beberapa tahun yang lalu, saya itu punya pergumulan berat. Saya itu sering lihat sulap, itu badan bisa lepas, dari kepala bisa pisah. Terus, benda-benda bisa melayang, apel bisa melayang, uang bisa pindah, kartu bisa berubah, sendok bisa patah, hatiku pernah patah juga. Nah, saya kasih ilang Tuhan, ini jadi pergumulan, apalagi lihat yang namanya pesulap terkenal itu Dedy Komuser. Dia pakai lambang-lambang tangkora, lambang-lambang yang menyerangkan. Mungkin semua orang sepedapat dengan saya akan mengatakan bahwa yang dilakukan itu menggunakan kuasa setan atau kuasa iblis. Bahkan, sampai sekarang masih banyak orang Kristen Tuhan masih percaya bahwa sulap itu dari setan, apalagi limbah, lindas motor, melakukan hal-hal yang luar biasa. sebelum ada limbah, pergumulan saya ini saya sudah pikirkan, dan saya sudah alami, itu jauh sebelum limbah. jadi saya pikir, ini gimana saya mau menjawab nih kalau ada anak Tuhan tanya, Om, itu sedok patah itu Dedy Komuser dari setan atau bukan? itu uang bisa pindah dari setan atau bukan? kok bola bisa jalan sendiri, apakah Dedy Komuser itu mempunyai kuasa gelap? Nah, ini jadi pergumulan. Akhirnya saya cari, saya tahu, ini apa sebetulnya? saya beli buku-buku sulap, sejarah tentang sulap, saya pelajari siapa itu Dedy Komuser. Nah, seorang kasih ilang Tuhan, saya pelajari semua, pelajari semua, saya mendapatkan satu kesimpulan, ternyata, sulap itu tidak dari setan. Sulap yang kita tonton di TV, itu yang spektakuler, luar biasa, badan pisah, itu cuma teknik. Nah, makanya kita harus tahu, saya sebagai hebat Tuhan, dulu saya pergumulan seperti itu. Setelah saya pelajari itu, malah saya jadi senang sulap, jadi suka sulap, jadi pintar sulap. Tadinya cuma mau tahu rahasianya, apakah itu dari setan atau bukan, akhirnya saya malah jadi sulap. Baru belajar selama satu bulan tentang sulap, Saudara-saudara, di NCCI buka pendaftaran perlombaan sulap, atau audisi sulap The Master Season 3. The Master Season 1, suka, The Master Season 2, saya ikut The Master Season 3, itu pendaftarnya, ada yang dari Yogyakarta, dari seluruh Indonesia, pendaftar, kumpul semua di NCCI, antri, saya nomornya, nomor urutnya, nomor 011, masih ingat saya. kalau Limban itu, The Master Season 2, jadi Limban dulu, baru saya. Nah, seorang yang bilang Tuhan Yesus Kristus, saya di test. Semua di test. Semua yang antri, nggak bayar. jadi audisi itu kita nggak bayar. Jadi semua, saya dari, ada yang dari Jogja, saya kurang apa namanya, dia naik motor. Puji Tuhan, setelah audisi itu selesai, masuk korang, saya langsung beli korangnya, ada, saya ada buktinya. itu awalnya, saya itu cuma pengen tahu, itu dari kuasa apa sulap itu, malah jadi kesenangan, baru saya belajar, saya ikut audisi, Master Season 3, dan malam, sekitar jam 9, kalau nggak salah itu, telepon berdering, dari mana? dengan RCTI, hampir nggak percaya saya, dari RCTI, blacktator ya, nama panggungnya, iya, bener, 011, iya bener, wah, ada, dipanggil lulus, ujian masa 63, wah, puji Tuhan, wah, terima kasih Pak, terima kasih, terima kasih sekali, terima kasih berkali-kali, sama orang RCTI itu, saudara-saudara, di dalam Tuhan, wah, saya, itu kan, di rumah saya, ada gambar Tuhan Yesus, saya sampai tangis, Tuhan Yesus, kau baik, itu pendapatannya, banyak, jago-jago sulap loh, eh, puji Tuhan, diterima, ikut, di pasar season 3, ini, orangnya silam Tuhan, saya nangis, di depan foto Tuhan ini, saya, anak kecil, nangis, wah, mata terus, itu, saya, suka cita, Tuhan, Tuhan, aku tuh, kau baru belajar sulap, kau langsung, kamu terima, wah, itu saya, di tes, sama Dedyko Buser, di tes, suruh, saya munculkan ini, akhirnya ditanya, Anda sulapnya apa, bebas, sulap saya bebas, saya harus mengembang, saya sulap, sendok, bengkok, bengkok, ayo limbat, simpakan, si Andri sama limbat, simpakan, wah, hmm, jadi yang ngetes saya, limbat, jadi kompuser, sama siapa lagi ada, tuh, saya sulap, sulap, dari suki, satu angkatan dengan saya, yang cewek itu, langsung orang yang silam Tuhan, di sini saya, karena dia tahu saya penginjil, saya bilang, saya ini penginjil, saya sulap cingjil, wah, oke, saya sulap kartu, saya sulap, tempat kartu kosong, saya munculkan kartu, saya bilang, kita sebagai anak Tuhan, saya bawa firman, namanya, sulap injil, alirannya gue sepuluh cingjil, dan saya melihat, Tuhan sudah membuktikan pada saya, ternyata ini cuma teknik, pertanyaan ini, selama bertahun-tahun, saya simpan dari kecil, itu kok, bisa berubah, ini kok bisa, tiba-tiba muncul burung, segala macam, tetap itu sudah terjawab, pelong hatiku, bahkan penghiburan, kasih Kristus, kita akan munculkan, lewat karya kita, itu kan intinya begini, apapun yang ada di pertanyaan kita, mungkin kenapa kita sakit, kenapa kita kok hidup di sini, kadang Tuhan jawab, hari itu juga, seperti saya, gak punya berpikir punya motor lagi, keboro-boro punya motor lagi, udah tahu mana motor, makanya saya beli Vespa, sejak saya ditabrak, cujang, tapi marah di sini, Tuhan izinkan, punya motor, riwat, riwat, tiap hari, apa yang aku gak mau, itu yang terjadi, jadi arti di sini, kita bersyukur pada Tuhan, banyak pertanyaan kita yang, dijawab Tuhan saat ini, tapi ada pertanyaan, yang hanya kita akan tanya, saat kita di surga, kita akan punya, Tuhan akan, beritahu jawaban, dan setelah kita, di surga, jadi kadang, pertanyaan kita, disimpan Tuhan, kadang dijawab langsung, kenapa saya dipisahkan dengan, kenapa anak saya, kenapa saya dipisahkan dengan Cleopatra, mungkin, belum ada jawabannya sekarang, Tuhan akan, berikan jawaban, saat kita mungkin, sudah di surga nanti, selamat menikmati, sampai kembali. Terima kasih.